Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Saya Pali dari Inside Chamber Sekarang kita belajar alat ukur panjang Ini halaman 87 Untuk pembahasan yang lain ada di sini Ini adalah playlist Mulai dari halaman 1 Link dari playlist ini ada di kolom deskripsi Silahkan di cek Alat ukur panjang Mengukur panjang benda dengan jengkal Ada pula dengan meteran Nah kalau dengan jengkal ini Nanti disebut alat ukur Tidak baku Tidak baku Karena jengkalnya Pak Ali Dengan jengkal kalian beda Semua orang memiliki jengkal yang berbeda Tidak baku Kalau meteran Ini alat ukur yang baku Karena alat meteran Yang kalian beli Dan yang dibeli Pak Ali Ukurannya pasti sama Mau siapapun yang ukur Hasilnya sama Itu baku Ya Membandingkan panjang benda sekarang Ayo perhatikan gambar Ya ini ada pensil Ini baru Ini sudah kepakai Yang baru lebih panjang Pensil A lebih panjang Dari pensil B Pensil B lebih pendek Dari pensil A Ya Oke Di sini ada kayu sama paku Ya Coba bandingkan Ya Kayu sama panjang dengan paku Ya kebetulan sama panjang Panjangnya sama Ya Ini segini Ini panjangnya segini Sama Ya Jadi Dari gambar itu sama Ya Secara Secara gambar ya sama Tapi sebenarnya ya beda ya Ini angle-nya kesana Ini paku kesana Ini contoh yang gak bagus ini sebenarnya Jadi Ini contoh yang gak bagus untuk mengembarkan Yang sama ya Karena ini kan ada kemiringan Ya seharusnya Kalau sama misalnya paku Ya Ya Seperti ini Dengan penna Nah ini Harus benar-benar sama Namanya sama panjang Nah kalau ini kan membentuk kayak sudut gitu Jadi catuhnya lebih panjang paku nanti Jadi ini contoh yang kurang bagus ya Saya tulis Yang Kurang bagus Untuk membandingkan Jadi Ini pensil dengan paku ini yang lebih bagus Karena disini membentuk sudut ya Jadi Ini Dengan saya miringkan disini Kelihatan lebih pendek Tapi sebenarnya panjang pensil ini Kalau dilihat ya Karena apa Dilihatnya miring Kalau gini Dilihatnya tekan lurus Atau alat yang lebih besar Ini yang besar ya Ini kelihatan panjang Dan ini kelihatan pendek Kalau dimiringkan Sebenarnya ini panjang Jadi kalau Membentuk angle seperti ini Jatuhnya kayak lebih pendek Padahal panjang Ini kenapa Ini saya anggap contoh yang kurang bagus Jadi Saya kasih catatan Ya Catatan Nah Coba bandingkan gambar berikut Mana yang lebih panjang Mana yang lebih pendek Adakah yang sama panjang Ada yang sama panjang B dan C sama panjang Adakah yang sama panjang Ada Yaitu yang B dan C sama panjang Mana yang Lebih panjang Jangan lebih panjang Ini yang E paling panjang E paling panjang Mana yang lebih panjang Ini relatif D juga lebih panjang Kalau dibanding C B juga lebih panjang Kalau dibanding A Jadi harus ada Pembanding Harus lebih Kata lebih Ini Mana yang paling pendek Jadi Ini A Paling pendek Ya Penggunaan kata lebih Ini kurang cocok Ya Ini kurang cocok Jadi Cocoknya Kalau lebih Misalnya Ya B lebih panjang Dari A Dari A Karena Lebih ini Untuk membandingkan Lebih panjang Apa ini Harus ada dua Ya Ini untuk membandingkan Kata untuk membandingkan Ya Jadi harus ada Pembandingnya Kalau kata lebih Atau kurang Pendek Oke Jadi Kita jawabnya Lebih enak A paling pendek E paling panjang Jangan E lebih panjang Lebih panjang dari mana Ya lebih panjang dari Semuanya sih memang ya Tapi D juga lebih panjang Kalau dibandingkan A Jadi jawabannya Bisa macam-macam nanti Ayo Berlatih Empat Bandingkan dengan Benda di bawah ini Tentukan Dengan kata Lebih panjang Lebih pendek Atau sama panjang Ini sama panjang Ya Trompet Dan sama panjang Dengan seruling Sama panjang Dengan Seruling Trompet Sama panjang Dengan seruling Ini tempatnya Kurang Luas Kurang panjang ya Pisang Titik-titik Jagung Pisang Pisang sama panjang Dengan jagung Atau dibanding ya Atau dengan Pisang sama panjang Dengan jagung Gunting Gunting lebih pendek dari Gunting lebih pendek dari Lebih pendek dari Jagung Pensil Lebih pendek dari Termometer Lebih panjang maaf Pensil lebih panjang dari Termometer Ini saya Mundurkan dulu Sekali ya Pensil lebih panjang dari Termometer Garbu Sama panjang Dengan cendol Disini ada Perahu dan kapal Perahu ini Lebih pendek dari Nanti Gunting sama Ini sama panjang Dengan Perahu Lebih pendek dari Kapal Lebih pendek dari kapal Dari kapal Pisang sama panjang Dengan gunting Obeng dan palu Sama panjang Itu ya Kelihatan Ini sama panjang Panjangnya sama Pensil Dan sendok Juga sama panjang Obeng Sama panjang Dengan palu Ini Oh sendok Sama panjang Dengan Tapi kalau Pensil A Lebih panjang Dari pensil B Lebih panjang Dari Dari Pensil B Sekarang Alat ukur Tidak Baku Untuk Mengukur Panjang Benda Yang Tidak Baku Kita bisa Menggunakan Jengkal Misalnya Tempat Kacamata Ini Satu jengkal Kurang sedikit Ya Jadi kita bisa Menggunakan Tempat Makanan ini Satu jengkal Ya Satu jengkal Kita bisa Menggunakan jengkal Atau depah Ya Jengkal itu Dari ujung Jempol Sampai ujung Kelingking Kalau depah Kita pakai tangan Kita Ya Satu depah Ya Panjang Itu Biasa kita gunakan Yang tidak Baku Ada langkah Ya Ada tali Tali ini Berapa tali Panjangnya Gitu Jelas ini Tergantung Alat talinya Ya Jadi Memang ini Tidak baku Jadi ya Hasilnya Tidak sama Ayo ukurlah Dengan menggunakan Potongan lidi Kumpulkan hasil Pekerjaanmu Pada gurumu Ya Potongan lidi Segini Ya Potongan kedua Mungkin segini Ketiga Segini Keempat Segini Berarti Panjang pensil Adalah Empat kali Panjang lidi Ya Satu Dua Tiga Empat Kira-kira Saja Panjang pengeris Berapa kali Panjang lidi Ini Satu Dua Tiga Empat Ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Ya Sembilan Sepuluh Sebelas Dua Belas Ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua 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 Kali Panjang lidi Tongkat Berapa kali Panjang lidi Kira-kira Satu Ya Ini Satu Segini Ya Terus Kemudian Dua Terus Tiga Empat Lima Ya Satu Dua Tiga Empat Lima Disini Sudah disediakan Titik-titiknya Ya Ada Lima Kali Panjang lidi Kemudian Ini Berapa Kali Panjang Ya Satu Ya Dua Dikira-kira Aja Tiga Empat Empat Kali Panjang Kore Api Panjang Ini Berapa Kali Panjang Kore Api Satu Kore Api Segini Satu Dua Tiga Tiga Kore Api Kira-kira Aja Ini Satu Dua Tiga Empat Lima Kurang Lebih Lima Lima Kali Panjang Kore Api Berapa Panjang Tali Satu Ya Dua Kurang Lebih Segini Ya Tiga Empat Lima Enam Enam Kali Panjang Tali Disini Berapa Kali Panjang Tali Satu Dikira-kira Aja Ini Tepat Di ruas Ya Dua Tiga Empat Lima Enam Ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Enam Kali Panjang Tali Ini Berapa Kali Panjang Tali Satu Dikira-kira Jaya Dua Tiga Empat Lima Enam Enam Kali Panjang Tali Sekarang Tugas Kelompok Mari Melakukan Secara Berkelompok Empat Sampai Lima Orang Ukurlah Menggunakan Jengkal Tangan Dan Pensil Ya Benda-benda Yang diukur Jengkal Meja Tulis Disini Mejanya Pak Ali Ini berapa Sekiranya lebih Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Ya Ada Enam Kalau dengan Pensil Saya pakai Ini Aja Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Delapan Tujuh Delapan Delapan Pensil Kalian Bisa menghitung Papan tulis Misalnya Kayak Kertas Ini Ya Akan Saya Hitung Pakai Pensil Pen Ini Satu Ya Di sini Dua Ya Ada Dua Nah Caranya Hitungnya Gitu Nah Ini Diteruskan Untuk Hitungan Yang Lain Alat Tukur Baku Sekarang Kita Kalau Alat Tukur Baku Menggunakan Penggaris Nah Ini tempat Penggarisnya Nah Ini Salah Satu Penggaris Ini Ini adalah Penggaris Siku Ya Salah Satu Jenis Penggaris Ada Juga Penggaris Busur Untuk Bikin Sudut Nah Ini Penggaris Busur Nah Ini Nanti Akan Kita Gunakan Alat 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 Ukur Baku Untuk Memperoleh Hasil Pengukuran Yang Sama Dibuat Alat Ukur Baku Dengan Alat Ukur Baku Akan Diberoleh Hasil Pengukuran Yang Sama Semua Orang Sama Alat Sama Ya Semua Maka Penggaris Ya Alat Ukur Baku Adalah Meteran Ya Sehingga Semua Atau Penggaris Suka Baku Ya Sehingga Semua Benda Yang Panjang 10 Meter Diukur Dimana Saja Oleh Siapa Saja Hasilnya Ya 10 Meter Tidak Tergantung Yang Ukur Kalau Jengkal 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 Kalian Beda Panjang Semua Orang Memiliki Panjang Yang Beda Beda Oke Mengenal Satuan Sentimeter Ayo Perhatikan Gambar Berikut Ini Adalah Pensil Eh Pensil Penggaris Penggaris Itu Ada Dua Satuan Biasanya Ada Senti Dan Inci Yang Ini Yang Senti Yang Ini Yang Inci Ya Yang Kedua-duanya Baku Kedua-duanya Baku Hanya Yang Lebih Sering Digunakan Senti Itu Inci Digunakan Biasanya Untuk Televisi Ya Berapa Inci Televisinya Gitu Tidak Ada Beli Berapa Senti Televisinya Tidak Ada Pasti Dalam Inci Ya Kamer Di atas Merupakan Alat Ukur Baku Ya Bagian Atas Menunjukkan Sentimeter Bagian Bawah Menunjukkan Inci Hasil Pengukuran Kadang-kadang Tidak Kita Peroleh Dengan Tepat Tidak Tepat Misalnya 1,5 Tadi Ada Komanya Karena Itu Diambil Bilangan Terdekat Perhatikan Gambar Di bawah Ini Pangkal Pensil Dimitkan Dengan Angka 0 Ternyata Ujung Pensil Berimit Berimit Dengan Angka 8 Jadi Panjang Pensil Adalah 8 Jadi Untuk Mengukur Pangkalnya Ini Harus Berimit Dengan 0 Harus Lurus Dengan 0 Jadi Pangkal Pensil Harus Berimit Dengan Angka 0 Kemudian Ujungnya Ketemu Berapa 8 Berarti 8 cm Berapa Panjang Kayu Di bawah Ini Panjang Lidi Adalah 10 cm Kita Lihat Kita Zoom Nah Ini Berimit Dengan 0 Dan Disini Berimit Dengan 10 Berarti 10 cm Ya Kita Lanjutkan Lagi Bagaimana Jika Benda Yang Diukur Lebih Panjang Dari Alat Tukur Perhatikan Gambar Di bawah Ini Maka Untuk Mengukur Talis Sepatu Alat Tukur Penggaris Panjang 30 cm Ditambahkan Nanti Dukur Berapa Kali Ya Impitkan Panjang Talis Sepatu Dengan Angka 0 Seperti Penggaris Nanti Kasih Tanda Terus Dukur Lagi Depannya Terus Tambahkan Tandailah Talis Sepatu Berimbit Dengan Angka 30 Pada Penggaris Lanjutkan Lanjutkan Pengukuran Sampai Ujung Sepatu Jadi Misalnya Alat Tukurnya Pendek Seperti Ini Ini Pendek Disini Sampai Berapa cm Anggap Sampai 5 cm Ambil Sampai 5 cm Sampai Mengukur Ini Sini Sampai Angka 5 Saya Tandai Lalu Lanjutkan Lagi Kesini Disini Tunjuk Angka 5 Ditandai Terus Dilanjutkan Lagi Kesini 5 nya Tadi Ada 3 kali Berarti Ini 15 cm Jadi Disini Dipaskan Gini Dicari Angka 5 Ditandai Dipaskan Gini Dicari Angka 5 Ditandai Disini Angka 5 Berarti 15 cm Seperti Itu Caranya Di 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 Ulang Oke Sekarang Jumlakan Hasil Pengukurannya Tadi Yang pertama 30 Tambah 20 50 Jadi Panjang Tali Sepatu 50 Walaupun Penggarisnya Cuma 30 cm Kita Bisa Mengukur Sampai 50 cm Ayo Gunakan Penggaris Untuk Menggambar Garis Dengan Panjang 4 cm Jadi Dengan Penggaris Sampai Angka 4 Yang Jadi Saya Akan Menggunakan Penggaris Yang Ini Misalnya Saya Pinjam Penggaris Yang Ini Saya Copy Saya Taruh Di 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 Untuk Menggambar Sampai 4 cm Kita Menggunakan Menggaris Ini Kita Gambar Garis N Dari 0 Sampai 4 Dari Dari Sampai 4 Dari Ini 0 Sampai Angka 4 Ini Angka 4 4 Terus Kita Garis Disini Kita Dapat 4 cm Agak Ke atas Saja Jadi Disini 0 Disini 4 Kita 4 cm Sudah Ini Adalah 4 cm Kita Geser Sedikit Penggaris Habis Itu Kita Diminta Untuk Menggambar 5 cm Penggaris Dimunturkan Sedikit Sekaligus Kita Nanti Gambar 7 cm Kalau 5 cm Kita Bikin Dari 0 Nolnya Disini Nol Lurusnya Nol Terus Kita Ambil Angka 5 Ini Angka 5 Ini 5 Berarti Ini 5 cm Kita Garis Kalau 7 cm Mulai Dari 0 Sampai 7 Ini Angka 7 7 Terus Kita Garis 7 cm Kita Lanjutkan Lagi Kita Ingin Bikin 15 Dan 12 12 Dan 15 Ini Dimunturkan Kebawah Sedikit Kita Zoom Lagi 12 Dan 15 Kalau Ingin Bikin 12 Ini Dimulai Dari 0 0 Terus Cari Cari 15 12 Ini 12 Pas Harus Lurus 12 Tarik Garis Ini Garis 12 cm Ini 5 cm Ini 7 cm Ini 12 cm Dan Kalau 15 Mulai Dari 0 Terus Cari 15 Disini Tarik Garis 15 cm Oke Caranya Seperti itu Kerjakan Tugas Berapa cm Panjang Meja Belajar Kelasmu Ini Harus Benar-benar Ngitung Di Kelas Ditambahkan Penggaris Per cm Tinggi Meja Kelasmu Pakai Penggaris Ini Kayak Tadi Yang Hitungnya Jadi Misalnya Per 10 cm 10 cm Ini Ada Berapa Nanti Ditung Ditandai Ditung Lagi Ini Harus Ngukur Sendiri Karena Memang Harus Dikelas Sedihkan Tali Potonglah Tali Sepanjang 25 cm Sedihkan Lidi Sepanjang 10 cm Ini Harus Dipraktekan Tugas Oke Sekarang Kita lanjutkan Mengenal Satuan Meter Jika Hasil Pengukuran Mencapai 100 cm Ya Maka Setiap 100 cm Itu sama Dengan 1 meter Artinya 1 meter Ini Adalah 100 cm Selanjutnya 1 meter Ditulis 1 M 1 M 100 cm Ya 100 cm Mari Lakukan Pengukuran Secara Berkelompok Hasil Pengukuran Dalam Satuan Meter Kelebihannya Dalam Sentimeter Panjang Ruangan Lebar Kelas Ini Harus Dipraktekkan Praktekkan Bersama Teman-teman Menyenangkan Mengkur Panjang Benda Yang Melengkung Bagaimana Cara Mengukur Benda Yang Melengkung Lakukanlah Langkah Berikut Letakkan Selai Tali Tepat Di Atas Kepala Melengkung Beri Tanda Pengukuran Pada Benang Ukur Latari Hasil Pengukuran Dengan Bisa Menggunakan Tali Yang Memang Sudah Ada Meter Seperti Ini Biasa Dipakai Penjahit Kalau Tidak Ada Meter Ini Tali Misalnya Kuran Melengkung Ada Kepala Atau Ini Biar Enak Ini Mau Saya Hitung Panjang Berapa Cara Hitung Ini Dilengkung Kalau Ini Kebetulan Ada Sentimeternya Di Sini Kelihatan 31 Sentimeter Atau Kalau Tidak Ada Sentimeternya Atau Tidak Ada Ukurannya Ini Gini Kan Ditandai Baru Ini Diukur Ditandai Baru Ini Diukur Pakai Penggaris Berapa Panjang Satu Misalnya Diukur Kalau Hasil Pengukuran Ini Kita Jumlakan Pasti Nanti Hasilnya Sama Sama Dengan 31 Sentimeter Tadi Ini Caranya Mengukur Dikinikan Dulu Ditandai Baru Panjangnya Ini Diukur Oke Kita Lanjutkan Lagi Perhatikan Gambar Di bawah Ini Bendak Melengkung Ini Bendak Ini Menggaris Mengukur Bendak Melengkung Dapat Dilakukan Menggunakan Benang Atau Tali Tugas Kerjakan Dengan Teman Subangku Menggunakan Tali Untuk Mengukur Panjang Garis Lengkung Berikut Jadi Di Buku Tugas Ini Harus Pakai Tali Tali Kecil Tali Talinya Ini Dilengkungkan Dilengkungkan Seperti Ini Sesuai Dengan Panjangnya Ini Lalu Talinya Dipanjangkan Setelah Dipanjangkan Diukur Berapa cm Ya Seperti itu Ini harus Dipraktekkan Nanti Talinya Kalian Lengkungkan Seperti ini Ya Kalian Lengkungkan Setelah itu Kalian Panjangkan Setelah itu Diukur Pakai Penggaris Ya Berapa cm Ini Harus Belum Berpraktek Ini Paling Tidak Bisa Ini tali Kalian Paskan Seperti ini Ya Lalu Tali Dipanjangkan Dan Diukur Pakai Penggaris Ini Juga Sama Kalian Cari Tali Dipaskan Seperti ini Bentuknya Ya Lalu Dipanjangkan Setelah Dipanjangkan Baru Diukur Pakai Penggaris Ya Terus Sangkanya Ditaruh Disini Oke Alatukur Berat Nah Untuk Alatukur Berat Ini Nanti Kita Akan Lanjutkan Di video Berikutnya Jadi Untuk Ini Cukup Dulu Ya Semoga Bermanfaat Thank you For watching Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh